hai oke kembali lagi bersama saya kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 2 yaitu tentang showroom mobil nah disini sudah ada ini ya sudah ada diagram plusnya yang saling berrelasi disini mobil itu memiliki empat atribut kemudian konstruktor dan keter dan seternya kemudian ada ada display info kemudian disini yang showroom class showroomnya ini berisi atribut early release mobil yang bertipe mobil kemudian ada fungsi mainnya tambah mobil beli mobil dan pilih stock saya akan jelasin kulinya oke disini Hai nah mobil tergirung disini saya ada 1235 kenapa ada lima soalnya kalau tidak ada belinya maka stok ini tidak akan berkurang makannya saya beli menambahkan satu parameter beli untuk mengurangi stok ini kemudian buat konstruktornya memberisi 4 parameter kemudian buat seter dan geternya kemudian disini ada display info disini saya bisa ini cuma pertama buat mengubah format kuransi atau mata uang ke IDR atau Indonesia banyak ya Nah kita buat sebuah fungsi jumlah stok yang mana jumlah stok ini akan mengurangi stok dan jumlah barang yang akan dibeli ini untuk total harga total harga yang sudah di diskon kemudian disini kan ada ini ya Hai nah ada dua yang pembelian lebih dari dua maka dispensual bersen pembelian diantara di atas dua buah maka mendapatkan diskon berarti ada dua jenis disesankan yang pertama diskon untuk ini untuk mobil beli dua kemudian yang ini untuk membeli mobil lebih dari dua nah kita disini buat percabangan sini kalau jumlah stoknya kurang dari nol maka stoknya itu habis atau kalau stoknya itu lebih dari nol maka kita print harga mobil merah mobil harga mobil dan jumlah pembelian Hai nah disini jika jika belinya itu 1 maka akan menampilkan ini 1 itu berarti tidak ada diskon dan diskonnya 0% kemudian jika belinya itu 2 maka diskonnya 10% total diskon yang mana total total dikurangi harga diskon kemudian harga diskonnya atau kalau lebih dari 2 dan 1 maka yang ini yang mana diskonnya 20% total bayar total dikurangi harga diskon kedua kemudian total bayar harga diskon kedua kemudian kita buat yang buah yang ini yang showroom ini kita panggil kita buat sebuah release yang bertipe mobil kemudian kita gunakan scanner kemudian ini dulu aja kita buat sebuah metode tambahkan mobil kita tambahkan dulu ya mobilnya pertama misal avanza aston yaris kita tambahkan ketiganya kemudian untuk beli mobil ini kita lakukan perulangan kita mulai i nya dari 0 jika i nya itu kurang dari ukuran array mobilnya maka kita tambahkan jika nama mobil ini sama dengan apa yang kita install jika nama mobil ini sama dengan get array mobil yang sama dari kelas mobil ini get kita ambil metode get ini jika nama mobil ini sama dengan metode get merek dari mobil ini sama disini ada equal ignore class nya jadi inputan mau besar kecilnya itu tidak di dihiraukan maka kita ambil metode kita ambil array semua array yang berasal dari metode display info ini kemudian view stock disini buat melihat stock nya nah jika ada jika view stock nya ini nah disini buat perulangan lagi kalau i nya itu kurang dari ukuran size array mobilnya maka kita tampilkan display seperti itu disini kita buat scanner scanner scan kemudian kita panggil kelas soal luar kita instansiasi kemudian kita panggil metode beli yang berhasil dari soal 2 ini kemudian kita buat atribut merk mobil kita isikan kosong saja kemudian kita buat inputan untuk merk beli dan jumlah beli kemudian kita panggil metode beli ini yang berisi 2 parameter merk beli dan jumlah dan kita tutup scanner misal avanza avanza 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 13 12 21 22 22 22